Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Anissa Prima, NIMR0217016. Di sini saya akan menjawab pertanyaan berdasarkan urayan yang telah disampaikan. Pertanyaan pertama adalah faktor bahaya apa saja yang terdapat pada pekerjaan tersebut? Satu, kepisingan. Kepisingan merupakan faktor fisika yang berasal dari penggunaan alat berat seperti loader, kemudian dump truck, kemudian ada esofator, kemudian ada truck mixer, kemudian ada concrete pump, scraper, maupun shovel. Dan yang kedua adalah getaran. Getaran merupakan faktor fisika yang dihasilkan karena penggunaan alat berat seperti esofator, dump truck, truck mixer, loader, kemudian ada concrete pump, scraper, maupun shovel. Dan yang ketiga adalah debu. Debu merupakan faktor kimia yang berasal dari material yang ada di tempat konstruksi maupun material yang telah diangkut oleh alat berat. Kemudian pertanyaan nomor dua adalah nama alat ukur untuk mengukur faktor bahaya tersebut. Yang pertama adalah kebisingan menggunakan sun level meter untuk kebisingan lingkungan, dan noise dose meter untuk personal, untuk kebisingan personal. Dan yang kedua ada getaran menggunakan vibration meter. Yang ketiga adalah debu. Debu menggunakan high volume sampler untuk kadar debu total di udara, dan menggunakan personal dash sampler untuk debu personal. Kemudian yang ketiga, saya akan mendemonstrasikan salah satu alat dan cara penggunaannya, prosedur penggunaannya seperti apa, yaitu sun level meter. Nah, sun level meter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kebisingan di tempat kerja ataupun di lingkungan kerja. Prosedur penggunaannya adalah tentukan titik pengukuran dan arahkan mikrofon pada bising yang paling dominan. Kemudian pada saat pengukuran, pastikan tinggi dari alat ukur ini kurang lebih 1,2 meter di atas tanah dipasang pada setetip. Kemudian yang ketiga adalah pastikan alat sun level meter dengan jarak 3 meter dari dinding untuk menghindari pantulan. Apabila tidak memungkinkan, maka pada jarak 0,5 meter pada di depan jendela terbuka. Kemudian pada saat pengukuran, dilakukan selama 1-2 menit dan kurang lebih 6 kali pengamatan. Dan hasil dari pengukuran menggunakan sun level meter ini adalah nilai tertinggi yang ditampilkan pada monitor. Lalu untuk cara penggunanya, yang pertama adalah pasang baterai pada sun level meter, kemudian lakukan kalibrasi. Untuk kalibrasi sun level meter, menggunakan sun kalibrator dengan cara pasang baterai pada sun kalibrator, kemudian sambungkan pada sun level meter, dan hidupkan kedua alat. Kemudian pilih range atau tentukan range pada sun kalibrator dengan 94 dB dan 114 dB. Dan lihat pada sun level meter, harus sesuai dengan range tersebut, yaitu 94 dan 114 dB. Apabila tidak sesuai, maka pada sun level meter dapat tombol kal, yaitu diputar sampai hasilnya sesuai dengan sun kalibrator. Apabila sudah selesai, matikan alat. Kemudian cara penggunaan sun level meter ini, yang pertama tekan tombol on untuk menghidupkan, kemudian pilih frekuensi A atau C, A untuk respon suara yang rendah, kemudian C untuk respon suara yang tinggi. Kemudian pilih fast atau slow, fast untuk kebisingan impulsif, kemudian slow untuk kebisingan kontinu. Setelah itu, tekan tombol range untuk merekam, tekan tombol range sekali lagi untuk nilai maksimal, dan tekan tombol range sekali lagi untuk hasil minimal. Kemudian apabila sudah ada nilai yang pada monitor, catat hasil pengukuran. Setelah catat hasil pengukuran dan dirasa sudah selesai, maka matikan alat sun level meter ini dengan menekan tombol off, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah nilai ambang batas pada setiap faktor bahaya di tempat kerja tersebut. Nah, menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan kerja, nilai ambang batas dari kebisingan adalah 85dB setiap 8 jam, kemudian untuk getaran, yaitu untuk getaran lengan dan tangan adalah 5 meter per detik kwadrat setiap 8 jam, dan untuk seluruh tubuh atau whole body vibration adalah 0,8661 meter per detik kwadrat setiap 8 jam. Kemudian untuk debu, itu ada debu respirable, yaitu 3 mg per meter kubik, dan untuk debu inhalable, yaitu 10 mg per meter kubik. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.